Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Taufik di Skrydor Channel Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan sehat selalu ya teman-teman Amin Nah, sesuai dengan judul video kali ini Gue akan membahas tips membeli Suzuki Satria F150 nih teman-teman Dan sekalian mau bahas apakah motor ini masih worth it atau enggak di tahun 2023 ini nih teman-teman Ya, menurut gue sih untuk motor ini di tahun 2023 masih oke ya Apalagi kalau emang penghobi motor desain underbond Ayago kayak gini Gue sih jujur secara pribadi suka sama desain motor ini ya Ya, menurut gue enggak ketinggalan amat di tahun segini nih teman-teman Nah, kalau kalian ada yang berpikiran sama seperti gue kalian bisa jadi bisa mempertimbangkan juga nih Kalau pengen beli motor model kayak gini nih teman-teman Jujur kalau ada duit mah gue beli lagi nih teman-teman Motor kayak gini Ya, untuk tips buat kalian pengen beli motor ini di tahun segini nih Nah, hal yang harus kalian perhatikan atau aspek yang harus kalian ketahui sebelum membeli unit Suzuki Satria F150 2014 ini Ya, yang pertama seperti biasa ya pada umumnya motor-motor bekas Kalian bisa mengecek kondisi motor dari bodi Apakah bodi motornya ini bekas kres atau enggak Contohnya ada retakan yang lumayan parah ya teman-teman Biasanya kalau udah retak itu udah kres atau habis jatuh nih teman-teman Kalau kayak gini paling lecet-lecet pemakaian Apalagi ini motor merupakan motor harian juga ya teman-teman Atau motor yang dipakai buat kerja juga Jadi wajar sih kalau ada baret-baret Kayak gini juga di kondisi kenal potnya ada baret nih Soalnya ini sering kena di parkiran nih baretnya Nah, kalau motor ini kan udah tahun 2014 nih Jadi tentu saja udah berumur ya teman-teman Pada saat mengecek kondisi pastikan gak ada suara retel atau ringki nih teman-teman Apalagi kalau saat dinyalakan ya pasti ada suara geter plastik gitu Kalau motornya udah berumur Tapi untuk Suzuki Satria F150 Kalau kalian jarang bongkar-bongkar motornya Dijamin di motor awet nih teman-teman Gak ada suara retel atau suara geter saat motornya digunakan Nah, kita beralih nih ke bagian mesin Untuk bagian mesin Pastikan ini gak ada kebocoran oli ya teman-teman Kebocoran oli atau bekas cet Yang mencurigakan contohnya Misalnya ada lecet terus Lecet itu ditimpa macet nih teman-teman Biasanya kan kalau udah gitu Itu bekas kecelakaan Tapi karena Ada mau Ownernya mau ditutup-tutupi Biasanya tuh ditimpa lagi ya macet Nah, pastikan mesinnya enak nih teman-teman Pokoknya Gak ada baret-baret yang mencurigakan Atau bekas kikisan Habis jatuh nih teman-teman Nah, ini juga masih beralih ke bagian mesin Untuk blok mesin Suzuki Biasanya dia udah doll ya teman-teman Apalagi di bagian drat-drat mesin ini Kalau motor ini kan Kalau dibongkar bagian sini Ini keras banget nih teman-teman Kenal pot sama pembuangan olinya Nah, biasanya tuh honor Suzuki Satria kan Pengen ganti ke nal pot atau apa Nah, pas buka ini tuh keras banget Dan sering terjadi Karena bukanya gak hati-hati Ini Biasanya doll nih teman-teman Misalnya dibuka pas panas atau apa Jadi Ya, pastikan ini masih dalam kondisi Standar ya teman-teman Nah, kebanyakan sih ini nih Kalian bisa tanyakan ke owner sebelumnya Apakah nal potnya udah diganti atau belum Nah, kalau udah Biasanya gitu nih teman-teman Bagian drat bautnya Doll atau jebol Apa Aus gitu nih Nah, hal yang harus kalian perhatikan Selanjutnya adalah Ya, seperti biasa Kalian cek mesin Apakah starternya oke atau enggak Terus pas nyala Gak ada suara-suara Mencurigakan di bagian mesinnya Dan lansamnya juga oke Gak berebet Ya, karena ini motor karbu kan Tentunya Kalau settingan karburatornya gak pas Biasanya dia berebet nih teman-teman Pastikan juga Kenal potnya gak ada suara sember ya Atau kayak suara Kenal pot bocor gitu Oke Tips berikutnya adalah Ya, cek semua kelistrikan pada motor ini Ya, pada saat-saat terenak Aduh Lampu indikator nyala Ini nih teman-teman Dan ini udah ditambahin Tombol ya Biar Lampunya bisa mati Kalau siang hari Lampu send Stop lamp Hingga lampu belakang Nyala semua nih teman-teman Enak kan Kalau kondisi kelistrikan motor itu Bagus Jadi kita yang makanya juga Puas nih teman-teman Nah Selanjutnya Ini juga sering Gue alamin sendiri nih teman-teman Pada saat memiliki Suzuki Satria F150 Bahkan Di motor-motor Sport fairing gue Gue juga sering rasain Tapi di Suzuki Satria nih Yang biasa Kerasa banget Ya, untuk Bagian kaki-kakinya nih teman-teman Apalagi Comsteer-nya Untuk Comsteer Suzuki Satria F150 Sih Dia kalau dipakai Nggak oleng ya Tapi yang nggak enaknya Jedak-jedak-jeduknya gitu nih teman-teman Aduh Jedak-jeduk Sudah kayak video Ya, pokoknya Kalau lewat Jalanan Bampi Atau polisi tidur Ini Jeduknya Gede banget Sampai Bisa dilihatin Sampai bisa dilihatin Nama sekeliling Cuy Kaking gedenya Ya, untuk mengatasi hal itu Bisa kalian setel ulang Ini dilonggarin terus Ya, ini nih Bagian dalam Diputer ya teman-teman Tapi ya Kalau kalian nggak Percaya sama kalian Kalian bisa bawa Ke bengkel Buat setelin Comsteer-nya Atau Kalau kalian punya budget lebih Nah, sekalian aja Kalian ganti Nah, selanjutnya Ada di bagian shock Yang bocor nih teman-teman Karena motor ini Penggunaannya Udah Lama ya Ini udah ada bocor nih Sedikit Nah Pastikan Kaki-kakinya Nggak Gimana ya Nggak ada Nggak ngayun banget ya Teman-teman Ya Empuk Tapi nggak empuk banget Standar lah Nah, selanjutnya Hal yang harus kalian perhatikan Tentunya Surat-surat Atau kelengkapan STNK Dan BPKB Motor ini nih Apalagi Kalau masih ada fakturnya Lebih bagus lagi Biar riwayat motor itu Jelas ya Biasanya kan motor beginian Dipakai buat Racing nih Saking kencengnya Jadi ya Kalau kalian ambil unit Motor Satria Kalian bisa ambil yang Kelengkapan suratnya Lengkap Jadi gitu Apalagi ya Oh ya Nah, ini juga nih Yang harus Jangan sampai luput dari kalian Untuk Rem motornya Bagi pengguna Suzuki Satria 150 Ini jarang Dilewatkan nih Itu Piringan Cakramnya Yang jarang Diganti Nah Kalau kalian Baru ambil unit Suzuki Satria 150 Kalian Cek nih Atau tanyakan Kapan sih Ini Diganti Karena Untuk motor ini kan Ya udah berumur ya Teman-teman Yang tentunya Piringan Cakramnya lah Tentunya Harus Diperhatikan Tau-taunya kalian pakai Bisa celaka Kan Bisa Brabe Entah Oke Itu aja sih Tips dari gue Ketika kalian Ingin membeli Suzuki Satria F1 50 Nah Kalau kalian ada Pertanyaan Atau punya tambahan Kalian bisa komen Di kolom komentar Like video ini Jika kalian suka Dan tentunya Untuk mensupport saya Kalian bisa subscribe Channel ini Sekian I'll see you In the next video Bye